Dengan stop contact timer, kalian tidak perlu lagi berada di tempat untuk menyalakan pompa, karena pompa akan otomatis menyala pada waktu yang sudah ditentukan. Tentu hal ini akan sangat membantu khususnya bagi kalian yang saat itu sedang sibuk tidak bisa menyalakan pompa, sehingga tanaman hidroponik kalian tidak akan layu karena lupa menyalakan pompa. Ada dua macam stop contact timer, yaitu yang analog dan digital, yang akan saya bahas ini adalah yang analog. Ini adalah lampu indikator yang menandakan listriknya menyala. Di sisi samping, ada tombol yang bisa digeser ke atas ke bawah. Yang fungsinya, perhatikan. Yang ini untuk mengaktifkan mode timernya. Kalau yang ini, untuk menyalakan pompa atau menghubungkan listriknya pada saat itu juga. Jadi kalau ingin menyalakan pompa di luar jam timernya, geser ke atas. Untuk yang analog, pengaturan waktunya itu per satu hari. Jadi kalian tidak bisa mengatur waktunya Senin menyala, Selasa mati. Rabu menyala, Kamis mati. Itu tidak bisa. Karena pengaturan waktunya per satu hari atau 24 jam. Dan per satu hari itu, durasi timernya tidak bisa dibuat berbeda-beda. Angka-angka ini merupakan jamnya. Jam 1, jam 2, jam 3. Lalu tanda ini untuk menentukan waktunya atau menunjukkan waktu saat ini. Jadi sebelum mengatur timernya, cocokkan dulu dengan waktu saat ini. Misalkan sekarang jam 3 sore, maka putar timernya ke angka 15. Oh iya, memutarnya hanya bisa searah ya. Tidak bisa bolak-balik. Dan untuk mengatur kapan akan menyala dan durasi timernya, ada pada bagian timernya ini. Per satu bagian ini, sama dengan 15 menit. Jadi tidak bisa kalau hanya 5 menit atau 10 menit. Karena durasi timernya, kelipatan dari 15 menit. Oke, itu saja lanjut ke prakteknya. Sesuaikan waktu di timer dengan waktu saat ini. Lalu tentukan jam berapa pompa ini akan menyala. Misalkan pukul 7 pagi 15 menit. Pukul 11 siang 15 menit. Dan pukul 3 sore 15 menit. Jadi setiap hari saat jam 7 pagi, jam 11 siang, dan jam 3 sore, pompa ini akan otomatis menyala. Terima kasih telah menonton! Karena hidroponik saya di FT, makanya saya berikan jedan. Kalau NFT, bisa dinyalakan semisal dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, dengan menekan semua bagian timernya ini. Jadi kalau sudah jam 5 sore, pompanya akan mati, dan menyalakan kembali jam 6 pagi. Stop kontak timer ini perlu daya listrik untuk menggerakkan timernya. Saat listrik padam, timernya akan berhenti. Jadi ketika nanti listriknya sudah menyala, perlu dicocokkan lagi timernya dengan waktu saat ini. Oke, semoga bermanfaat. Share ke temanmu yang perlu tahu tentang stop kontak timer ini. Like kalau suka. Sampai ketemu di video berikutnya, dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.